Johor Darul Takzim resmi mengumumkan Jordi Ahmad sebagai pemain barunya. Jordi Ahmad akan memakai nomor punggung 55 di klub Malaysia tersebut. Namun sangat disayangkan, keputusan Jordi Ahmad dengan bergabung di klub Malaysia menuai banyak kritikan bahkan penolakan. Simak ulasan lengkapnya hanya di Tentang Bola. Kepindahan Jordi Ahmad ke GDT memang menimbulkan banyak kekecewaan dari supporter Indonesia. Sebelumnya, ia sempat berseragam sejumlah klub Eropa seperti Espanyol, Swansea City, Real Betis, Rayu Valecano, dan yang terakhir, Cassio Pant. Kontrak Jordi Ahmad dengan Juventus habis di musim panas ini, sehingga ia bisa pindah secara free transfer ke GDT. Saat ini pemain berdarah Makassar itu sedang merampungkan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia. Jordi Ahmad menjelaskan secara panjang lebar alasannya meninggalkan Eropa untuk bermain di klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Takzim. Jordi Ahmad menerima berbagai tuduhan dari netizen Indonesia setelah memilih bergabung dengan GDT, mulai dari memanfaatkan naturalisasi hingga anggapan penurunan karir. Jordi Ahmad beralasan jika ia bermain untuk GDT supaya dapat lebih dekat dengan Indonesia, nantaran statusnya yang sebentar lagi menjadi WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Selain itu, Jordi Ahmad masih bisa menjaga performanya dengan beraksi di level tinggi karena GDT berkancah di Liga Champion Asia. Jordi Ahmad juga beralasan jikalau fasilitas yang dimiliki GDT tidak pernah ia temui sebelumnya di klub-klub yang pernah ia bela. PSSI menanggapi kepindahan Jordi Ahmad ke GDT, melalui sekjen PSSI Yunus Nusim mengatakan telah memberikan peringatan kepada Jordi. Dia meminta agar Jordi tetap berkompetisi di Eropa, bukan malah gabung ke klub Malaysia. Namun PSSI menyerahkan semua keputusan kepada pelatih Shin Taeyong, apakah akan membatalkan proses naturalisasinya atau dilanjutkan. Mengingat Coach Shin pernah mengatakan hanya akan menaturalisasi pemain yang merumput di Eropa. Namun sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Shin Taeyong perihal keputusan Jordi Ahmad berkarir di Asia. Melihat kepindahan Jordi Ahmad yang bergabung bersama klub negara tetangga. Netizen tanah air yang tidak senang dengan keputusannya itu pun ramai-ramai mendukung petisi untuk membatalkan proses naturalisasinya. Keputusan Ahmad untuk berkarir di negeri jiran pun mendapat respon buruk dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai seharusnya dia terus merumput di Eropa agar kualitas permainannya terjaga. Kekesalahan netizen itu pun dituangkan dalam sebuah petisi yang mendukung untuk membatalkan naturalisasi Jordi Ahmad. Dalam petisi itu juga dijelaskan bahwa Ahmad memanfaatkan status naturalisasinya untuk kepentingan pribadinya dengan GDT. Proses naturalisasi tiga pemain timnas Indonesia yakni Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad sudah hampir rampung. Namun kabar kurang baik dialami oleh Jordi Ahmad sebagai salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar buruk tersebut yakni Jordi dikecam oleh Ketua Komisi 10 DPR RI yakni Syaipul Huda dengan menyebut menolak untuk melanjutkan proses naturalisasi Jordi. Hal itu disampaikan Huda selesai mengetahui informasi bahwa Jordi Ahmad telah resmi bergabung ke Klub Liga Malaysia Johor Darul Tazim. Syaipul Huda juga belak-belakan kalau ia merasa berat terhadap keputusan naturalisasi bagi pemain sepak bola. Sebab Huda percaya dengan kualitas yang dimiliki para pesepak bola Indonesia. Itulah tadi sederet kontroversi perihal keputusan Jordi Ahmad yang memilih untuk bergabung bersama Klub Malaysia Johor Darul Tazim. Kalau menurutmu, apakah keputusan yang diambil Jordi ini baik untuk karirnya? Dan apakah berdampak bagi timnas Indonesia nantinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!